Selamat malam Pak Harkat, kenalan nama saya Niklaus, sekarang saya akan menjelaskan rancangan ETL dari penyelesaian yang sudah saya buat di soal nomor 7. Selamat menikmati Pak. Jadi disini saya mau menjelaskan tentang rancangan ETL, tujuan saya buat rancangan ETL ini untuk mencari, untuk membuat sebuah laporan keuangan dari toko saya. Pertama di rancangan ETL itu ada ekstrak, ekstrak itu saya mencari data sebanyak-banyaknya, saya cari mutasi rekening user saya dari tanggal awal bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, terus saya cari juga mutasi, saya cari juga hutang dan pihutang dari toko kami, saya juga cari itu berdasarkan data yang sudah diinsert di SQL Server atau dalam bentuk Excel juga bisa, atau bisa juga dari e-flat files. Tahap ini berguna untuk memastikan file itu tidak ada yang korup, makanya perlu staging area. Yang kedua itu ada transform, transform itu saya olah datanya jadi sesuai apa yang saya butuh. Misal saya samain formatnya, contoh hal yang bisa saya lakukan adalah yang pertama itu memfilter, yang kedua itu mengcleaning, itu nyamakan format, misal di saldo ada tulisan RP, ada yang ada tulisan RP plus sama yang ada yang nggak ada tulisan RP, nah saya samain semua formatnya jadi RP plus sama dengan, baru saldo rupiah, baru saldonya. Yang ketiga itu joining, saya kelompokin berdasarkan, eh saya join dalam kelompok yang sama, misal disini ada magisan dan alam sutra, yang keempat itu adalah splitting, PCA2, table, misal di kelompok alam sutra, alam sutra semua, kemangisan-kemangisan semua. Yang terakhir sorting, saya sorting berdasarkan tuple ID-nya. Yang terakhir loading, loading itu cuma masukin data yang sudah diproses tadi ke dalam warehouse. Proses ini bisa jadi cepat karena setiap data selesai diolah langsung di-loading. Tapi bisa juga singkat, tinggal kita bisa diatur juga keseringan loadingnya, bisa diatur. Terima kasih Pak Arkad sudah menonton video saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, terima kasih sudah mengajar saya dari awal semester sampai akhir ini dengan sangat baik. Terima kasih Pak.